Intro Ikatan Guru Olahraga Nasional atau IGORNAS Kota Samarinda menggelar ajang turnamen bola volley cup antara guru SD negeri sekota Samarinda. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut Kut Republik Indonesia yang ke-77 yang dipusatkan di lapangan bola volley SD negeri 007 Samarinda Ulu dari tanggal 11 hingga 14 Agustus 2022. Turnamen bola volley ini memperebutkan Piala Tetap dan Piala Bergilir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tahun 2022. Ajang pertandingan bola volley tersebut selain dalam rangka menyambut Kut Republik Indonesia juga sekaligus menjadi ajang seleksi pencarian atlet dalam rangka persiapan pors seni PGRI yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Ikatan Guru Olahraga Nasional atau IGORNAS Kota Samarinda saat mengikuti pembukaan turnamen bola volley cup Piala Tetap dan Bergilir di SD Kota Samarinda. Saya sendiri seorang petua menggagas pertandingan bola volley guru-guru sekolah dasar Kota Samarinda dalam rangka HUT RI yang ke-77 serta merebutkan Piala Tetap dan Piala Bergilir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Baik bahwa dalam rangka HUT RI PGRI itu rencananya akan diadakan di Ketanah Grogot itu akan diselesaikan pors seni guru diantaranya adalah cabang bola volley disana nanti ada volley, ada bulu tangkis, ada resmenya, pesertanya guru-guru. Jadi kesempatan pada saat ini kita mencari pemain-pemain untuk menjadi tim Kota Samarinda di ajang porsim tersebut. Di samping itu kita juga ingin mencari dua tim Putra dan Putri insya Allah nanti kita bisa ajang sana, bisa separin partner dengan Balikpapan, Bontang, Pasir, Berau, dan Tenggarong. Dari panitia kami siapkan Piala Bergilir, jadi tahun depan itu nanti akan perebutan Piala Bergilir mungkin jumlahnya pesertanya lebih banyak dari jenjang SMP karena hari ini untuk mengawali hanya guru-guru SD saja insya Allah tahun depan pesertanya guru SD SMP di bawah Nangwan Bindas Pendidikan Kota Samarinda. Sementara dari Ketua Panitia Pelaksana, Sudiyono mengatakan bahwa persiapan yang dilakukan dalam event tersebut adalah melakukan koordinasi antar sekolah dalam keikut sertaan para peserta dari masing-masing sekolah. Begini, persiapan-persiapan ini karena ini namanya antar kecamatan jadi kita berkoordinasi antar KTGS. KTGS itu artinya kerompok kerja kepala sekolah. Melalui mekanisme kerompok kerja kepala sekolah kita panggil dan kita rapat maka menghasilkan suatu kesepakatan bahwa bisa dilaksanakan dan tidaknya ini karena ada kesepakatan itu tadi Pak. Jadi Alhamdulillah pada waktu itu rapat tanggal 7 bulan Agustus maka dinyatakan setuju sehingga terjadilah ini. Insya Allah, karena kita juga namanya ini ajang silaturahmi yang pertama itu Pak. Nah yang kedua memang merebutkan Piala Kadis Diskap ini kita minta sejujur-jujurnya bahwa peserta ini adalah guru sekolah dasar negeri yang ada di lingkungan pendidikan kota Samerinda. Bagaimana caranya kita untuk mengantisipasi agar tidak ada pengembangan maka kita harus menggunakan dengan validasi yang namanya keabsahan dari legilitas guru tersebut. Kapan saya, kedepannya kota Samerinda, guru-guru ini terus aktif untuk melakukan latihan yang mana nantinya bisa kita mencari pembibitan untuk mengarah kepada event-event di tingkat yang lebih tinggi. Contohnya di tingkat provinsi atau mungkin kejuaraan-kejuaraan lain bila mana kita dilibatkan maka guru kota Samerinda sudah siap untuk melakukan dengan pertandingan tersebut. Dari lapangan bola voli SD Negeri 007 Samerinda Ulu, MGA TV, Rusli dan Nugrah melaporkan. Terima kasih telah menonton!